Halo guys, balik lagi bersama gue Dimzidims Jadi hari ini kita pakai Nih motor Yamaha Sebre Sebenernya sih sudah pakai lama karena ini punya saudara gue Tapi kita akan review tentang penggunaan harian Karena waktu dulu sempat beberapa hari Dan belum lama ini sempat beberapa hari gue pakai Jadi kita review penggunaan harian Untuk Yamaha Sebre ini Gimana videonya? Stay tune ya Nah, balik lagi ya Jadi kita akan review seperti gue yang bilang depan Namun sebelumnya gue sarankan untuk subscribe lo channel Dimzidims ya Untuk support apa yang sedang gue kerjakan ya Support Oke, ya Dan juga jangan lupa kalau teman-teman mau tahu perkembangan update dari video-video gue Klik lonceng di sebelah channel subscribe ya Oke, nah kita bakal ngomongin tentang si Sebre ini ya Oke, jadi Sebre ini adalah motor tahun 2000 Ya, sama lah sama UCB gue dulu Ya, jadi Dibeli itu selang 7 bulan Atau 6 bulan dari si CB gue dulu Si Sebre ini ya Karena si saudara gue itu Waktu nyobain CB kayaknya enak banget ya Pakai motor naked gitu ya Segala macem Tapi dia maunya yang Karena orangnya agak head down dikit Ya dia mau yang upgrade lah Kalau CB kan standar banget ya Lalu apalagi sih Terbelakangnya ya Banyak lah ya fitur-fitur-fitur juga banyak kok ini Ya kita bakal review satu-satu Pertama dari ergonomi ya Kalau ergonomi motor naked ya begini Enak banget Enak-enak banget ya Dibandingkan dengan motor fairing yang Ya kan gue pakai Suzuki FXR sekarang Kalau Suzuki FXR itu tidak terlalu ya Sama lah kayak Honda CBR Ergonominya gak terlalu nunduk ya Nah dan ergonominya ini tegak lurus badannya Kas motor-motor naked ya Lebih tegak daripada CB150R Lebih tegak daripada Fiction Karena memang ya begini gitu loh Cuma kaki memang agak ketarik ke belakang ya Karena ya memang Footstepnya seperti ini Ya agak risi dikit Kalau CB mungkin di depan situ Ya ini di belakang Jadi dengkul agak ketakuk dikit Ya Oke Nunggu Belok dulu Nah Apalagi Selain itu Ya Design Oke lah Desainnya mah Tajem-tajem Segala macem Ya Oke banget deh pokoknya Ya Gue gak bakal bahas disini Karena di video lain Sudah gue bahas Nah Apalagi Ya Untuk harian Gue kasih tau teman-teman semua Ini sangat nyaman banget ya Kalau dibuat perjalanan pendek Khususnya Ya Kalau untuk perjalanan pendek Sangat-sangat nyaman Tapi kalau untuk perjalanan jauh Ya karena Model footstepnya Ke belakang begitu Ya Apa namanya Agak Gimana ya Agak Gue lebih milih Kalau misalnya Jarak jauh itu Lebih baik Fiction Dan CB150R Dibandingkan dengan Si Sebre ini Ya Ada beberapa variable Pertama Jog Fiction Lebih empuk Dan CB juga Lebih empuk Daripada Sebre Ya Ini Jog mandem Eh bukan Jog mandem Jog pisah ini Keras banget Cuy Sampai Ketua Turing Ke puncak Doang Ya dari Jakarta Gue Udah pake Setang jepit Segala macem Masih lebih enak Waktu itu Pake CB150R Yang dikeluhkan oleh Saudara gue itu Dia pantatnya panas Karena Ini banget deh Apa namanya Keras banget deh Jog Gue gak ngerti Kenapa Biasanya Maha itu Jognya Empuk-empuk Bahkan gue bilang Honda itu Jognya Paling Gak enak Gak enak Gak enak Fiction enak Gesek S itu Enak Tapi entah Kenapa ini Sebre ini Gak enak Terlalu Keras Lalu Nomor 2 Adalah Motor ini Cukup tinggi Motor ini Cukup tinggi Jadi temen-temen Yang Apa namanya Tinggi badan Di bawah 170 Mungkin agak Jinjit Ya Gue pun Kalau gue 175 Gue gak Jinjit Masih bisa Napak Ya Tapi kalau misalnya Kayak Bini gue Itu pake Dia 160 Gak enak Gak enak banget Katanya pake motor ini Ya udahlah Gak enak Minjit Minjit banget Ya Nah Lalu Temen-temen Nomor 3 Untuk hariannya Gimana Esensi dari motor Naked itu Semua Kena angin Semua Kena angin Jadi Temen-temen Harus Pake protektor Depan Biar gak Masuk angin Apalagi Dengan Ergonomi Duduk Yang lebih Tegak Daripada Fiction Atau CB Atau Gak gesek Gue belum Tau ya Ini Badan Kena banget Gue biasa Nunggang CB Yang pake Stang jepit Dan segala macem Itu gak Kayak gini Terpahan angin Jadi Masih bisa Lewat Dengan Baik Ini Mungkin Lebih 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 Tegak Gini Nah Itu dia Lalu Kalau misalnya Temen-temen Bawa Tas yang Agak Gede Gue pake Tas Gede Pasti Mentok Di Tempat Duduk Belakangnya Karena Agak Tinggi Itu Terus Dari Ride Feeling Ini Enak Banget Karena Ada Upside Down Ini Loh Suspensi Upside Down Jadinya Ditekuk Lancar Enak Banget Jauh Sekali Bedanya Dengan CB150R Gue Dulu Dan Yang gue Tau Gue Pernah Pake 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 Fiction Juga Jauh Banget Jauh Banget Enak Handling Kacau Gue Bilang Nah Lanjut Itu Dari Handling Kalau Untuk Untuk Mesin Gimana Dipake Harian Wih Kalau Gue Bilang Dengan Spek Overstroke Lalu SOHC RPM Bawah Itu Udah Nampol Gue Bilang Memang Dia Tidak Didesain Untuk Ngebut Ngebutan Kalau Sebring Lu Mau Ngebut Siapa Orang Apa Namanya Aerodinamis Yang Gak Ada Angin Kena Badan Lo Dan Itu Memberikan Drag Tambahan Jadi Nggak Lebih Cepat Terus Dengan Spek Mesin Seperti Itu Konsumsi Bensin Juga Lebih Irit Apalagi Kalau Yang Barunya MT 15 Itu Udah Lebih Baik Ya Mesin Pasti Lebih Irit Lagi Dari Si Mesin Ini Ya Yang Gue Tahu Ini 140 An Ya Gue Pernah Ngukur Waktu Itu Dari Jakarta Sini Ke Serpong Itu Sih Kalau Soal Mesin Bandel Tapi Minus Mesin Ini Gue Sedikit Notice Ada Banyak Getaran Ya Gue Nggak Ngerti Kenapa Tapi Memang Pake Motor Yamaha Itu Gue Lihat Ada Sedikit Banyak Getaran Gue Pake R15 Temen Gue Yang V2 Kayak Begitu Terus Fiction Sama Ini Kan Satu Mesin Satu Interasi Jadi Ada Fiction Ada R15 Itu Confirm Gue Engin Mounting Bagaimana Nggak Ngerti Begitu Terus Ada Suara Suara Nggak Enak Tapi Bukan Tensioner Pas Ditekan Kopling Itu Hilang Wah Kenapa Tapi Semuanya Kayak Gitu Tapi Yaudah It's Oke Senor Itu Adalah Normal Mungkin Belum Gue Telah Lagi Lalu Apalagi Bro Plus Untuk Liding Harian Handling Enak Mesin Bandel Oke Irit Segala Macem Kekurangannya Adalah Taki Bensin Ini Kecil Banget 11 Liter Kalau Nggak Salah Dan Apa Namanya Untuk Boncenger Kalau Teman Bawa Boncengan Nggak Nyaman Gue Pernah Bawa Bini Gue Cuma 3-4 Kilo Jalan Jadi Enak Banget Motor Katanya Dia Yaudahlah Gue Bilang Ya Mau Gimana Kan Gue Lagi Bawa Mobil Nggak Bawa Motor Juga Masih Jauh Lebih Enak CB150 Dengan Jog Tandem Atau Kalau Misalnya Si Yamaha Berpikir Untuk Jog Ini Biar Dibikin Lebih Empuk Yaudah Itu Bakal Jadi Lebih Enak Itu Lalu Apa Namanya Untuk Mesin Overstroke Sendiri Kekurangannya Itu Powerband Agak Ya Begitulah Cukup Sempit Cuma Ada Di RPM Bawah Ya Teman-teman Nggak Bisa Ngapain Di RPM Atas Karena Memang Sudah Habis Senaganya Gitu Kan Di RPM 8000 9000 Itu Pucatnya Memang Tidak Apa Memang Ini Tidak Di Untukkan Ngebut Tapi Turki Teman-teman Kalau Misalnya Touring Mana Ajar Pake Motor Ini Bahkan Apa Namanya Gue Pake OCB Nggak Ada Beberapa Bagian Dia Ngeden Dimana Ini Motor Nggak Gitu Loh Dan Lalu Kalau Misalnya Teman-teman Jalan Pun Nggak Perlu Buka Gas Buka Gas Lebar Lebar Kenceng Kenceng Itu Udah Responsif Banget Ini Motor Gue Seneng Sama Karakter Mesini Sebenernya Ini Kalau Buat Turing Tapi Untuk Harian Ini Cocok Lebih Cocok Daripada Overboard Kenapa Harian Lebih Enak Overstroke Daripada Overboard Ya Karena Ini Gue 1.8 Gas Doang Apa 1.6 Gas Doang Ini Udah Enak Banget Gitu Udah 60 Kilometer Perjam Ya Di Bawa Alon Tapi Kalau Misalnya Buat Tarikan 100 Meter Pertamanya Menang Tapi 100 Meter Kedepan Yaudah Dibalap Sama Motor Yang Spek Lebih Besar Di Power Kalau Ini Lebih Besar Di Torsi Torsinya Sampai 15 Sama Lama 15 Fiction Nah Itu Sih Kalau Gue Bilang Dari Apa Yang Gue Ambil Dari Si Sabre Ini Selain Desain Ya Gue Nggak Bakal Ngomongin Tentang Desain Segala Macem Udah Ada Videonya Teman Teman Tinggal Lihat Ya Apakah Worth it Dipakai Harian Segala Macem Enak Banget Dalam Jarak Pendek Gue Kasih Tahu Lagi Dalam Jarak Pendek Ya Kalau Dalam Jarak Jauh Teman Teman Harus Mikirin Pantat Dan Gitu Aja Karena Sudah Lebih Dari Dua Orang Yang Ngomong Ini Teras Banget Tapi Kalau Misalnya Riding Riding Kayak Gini Gini Doang Ya Oke Enak Banget Motor Ini Kalau Gue Bilang Dari CB Yang Gue Punya Secara Rideability Handling Satu Level Di Cuma Harganya Aja Mahal Jadi CB Lebih Diuntungan Ya Karena Generasi Mesin CB Lebih Baik Daripada Si Sebre Ini Karena Masih Pake Yang Lama Itu Aja Sih Dari Gue Nanti Kita Bakal Review Tentang Motor Motor Lain Khususus Ya Gue Bakal Ini Karena Setup Kameranya Sudah Sedikit Banyak Oke Di Helm Dada Macem Gue Bakal Coba Bikin Video Yang Lain Lain Oke Itu Aja Dari Gue Thank You For Watching Ya Ketemu Lagi Di Next Video Di Dimzidims Dimzidims Saya Not Thank You